Halo Sobat Cuan semuanya, apa kabar kalian semua? Nah, semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, ini artinya di tahun 2021 ini sepertinya ada fase pemulihan ekonomi ini atau recovery business setelah kondisi pandemi COVID-19 yang menimpa indeks harga saham gabungan kita di sepanjang tahun 2020. Jadi emang ya Sobat Cuan, tahun ini tuh diramal jadi tahun yang lebih bersahabat begitu. Kenapa? Karena tentunya program vaksinasinya kan udah berjalan nih. Nah, ini diharapkan nanti bisa mendorong daya beli masyarakat kembali, kemudian bisa juga memperbaiki siklus bisnis dan juga industri dari perusahaan-perusahaan dan mungkin aja bisa mendorong harga komoditas jadi makin mengengkas. Nah, terkait dengan hal itu, investor bisa aja nih beralih ke saham-saham yang dikatakan lebih siklikal gitu ya, saham siklikal. Atau saham-saham yang menjadi buruan para investor. Nah, seperti apa sih sebenarnya saham siklikal itu dan saham sektor mana dan saham apa nih yang bagusnya kita beli? Nah, ini udah ada brother Cuan gue, ada Tri Putra, tim Reset CNBC Indonesia. Apa kabar, bro? Apa kabar, bro? Sehat-sehat? Sehat nih. Kayak kondisi portfolio ya berarti ya? Iya. Hijau terus yuk, kita sambil duduk aja nih ngobrolnya. Nah, jadi di awal-awal ini, bro, gue dan sobat-sobat Cuan itu pengen tahu tuh, saham-saham siklikal itu apa sih sebenarnya dan trennya di tahun 2021 ini kayak gimana nih? Nah, saham-saham siklikal itu sebenarnya adalah saham-saham yang diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ketika pertumbuhan ekonomi yang pesat, maka saham-saham ini menjadi lebih menarik dilihat oleh para investor. Contohnya, saham-saham dari sektor finansial, saham-saham dari sektor otomotif, saham-saham dari sektor komoditas, seperti itu. Ketika saham ini akan diuntungkan ketika pertumbuhan ekonomi lebih baik. Jadi memang mengikuti arus bisnis gitu ya, apa sirkulasi arus bisnis kurang lebih kayak gitu ya. Nah, terus kan ini counternya adalah saham-saham yang defensif, di mana kita tahu saham defensif itu adalah saham konsumer. Nah, ini saham konsumer bakal kayak gimana dong? Ya, ini sudah ada terjadi peralihan ya, dari saham-saham defensif, sebetulnya konsumer, menjadi saham-saham siklikal. Jadi, investor sudah mulai memindahkan dananya dari saham-saham defensif tersebut, pindah ke sektor siklikal. Trendnya seperti itu. Nah, kita tahu di 2020 kemarin yang sukses bertahan dari serangan pandemi corona itu, saham-saham defensif, saham-saham konsumer itu terkoreksi tapi tidak parah. Sedangkan saham-saham siklikal ini terkoreksi sangat parah sekali, seperti itu. Nah, trendnya ini di mulai tahun 2021 sudah mulai ada peralihan dari saham-saham defensif menjadi saham-saham siklikal. Jadi, gimana ya kalau tahun lalu emang yang koreksi itu, yang siklikal, berarti gantian nih gitu, di tahun 2021 siklikalnya naik, yang defensif ini bakal turun gitu ya berarti ya? Ya, ketika ada pertumbuhan ekonomi yang baik, ya kemungkinan besar saham-saham defensif juga akan terapresiasi, tapi tidak setinggi saham-saham yang siklikal, seperti itu. Nah, ini sektor-sektornya berarti kan terkait dengan komoditas dan juga pertambangan gitu ya. Kita kan melihat nih, pergerakan di 3 minggu perdagangan pertama ini, kayaknya yang terkait dengan komoditas itu udah terbang tinggi banget. Ini trendnya di 2021 bakal kayak gimana nih? Ya, saham-saham komoditas itu menjadi saham-saham siklikal yang paling menarik diburu para investor ini, karena saham-saham ini yang melesap dan yang kencang di antara saham-saham siklikal lainnya. Karena kita tahu, di 2021 nanti akan terjadi komoditas super cycle, dimana ketika terjadi krisis, seperti itu, lalu ketika ini sudah mulai pulih dari krisis, maka saham-saham komoditas ini akan diburu, seperti itu. Nah, ini hal yang terjadi karena kita tahu likuiditas di pasar itu berlebih ya, karena ini para pemerintah-pemerintah sudah menginjeksikan likuiditas ke pasar, seperti itu. Nah, ketika likuiditasnya berlebihan, maka ini para pelaku pasar ingin melakukan ekspansi di sektor real. Ketika ekspansi di sektor real membutuhkan energi, maka saham komoditas energi itu diburu. Lalu ketika ekspansi membutuhkan komoditas-komoditas seperti baja, besi, yang lain, berarti juga mengatakan bahwa ini diburu para komoditas-komoditas ini, bahkan energi juga diburu. Wah, menarik nih, berarti komoditas super cycle, hampir semua komoditas kita di tanah air ini bakal diburu gitu ya, berarti mulai dari logam, CPO batubara, itu benar nggak sih? Iya, lebih ke logam, batubara, energi, lalu oil juga semuanya akan diburu seperti itu, karena dibutuhkan seperti itu. Nah, salah satu yang menariknya ini, super cycle di tahun 2021 ini akan lebih gede daripada super cycle-super cycle sebelumnya. Karena kita tahu ini di tahun 2021 ini, para pertambangan CPO, pertambangan batubara itu mulai memangkas produksi, karena ada corona seperti itu, ketika ini dipangkas, ada terjadi corona, lalu ini outputnya pertambangan mereka harus dipotong, tapi ketika ini sudah mulai pulih, mereka tidak bisa setam-setam meningkatkan outputnya seperti itu. Jadi ketika ini ada demand yang sangat kencang sekali, sementara supply-nya tidak mencukupi, maka ini akan terjadi kenaikan harganya yang sangat tinggi sekali seperti itu. Supply dan demand kembali berlaku lagi ya, tapi ini bukannya sedikit kontras gitu, karena katanya kan ini Presiden Amerika Serikat sudah ganti ini ke Joe Biden, kemudian mendukung bioenergi dan lain sebagainya, itu bakal sedikit mengganggu komoditi super cycle itu gak sih sebenarnya? Ya, sebenarnya untuk komoditi super cycle, ini kalau misalnya ngomong bioenergi itu ngomong sangat jangka panjang sekali, ya nggak bisa disesaikan dalam jangka waktu 1-2 tahun. Jadi 1-2 tahun para orang-orang, para pelaku usaha dan lainnya masih beralih, masih melirik batubara seperti itu, dan logam-logam lainnya. Nah, gitu, jadi komoditas-komoditas utama masih tetap akan diburu gitu ya, dan sepertinya demand-nya akan semakin besar gitu di 2021 ini, untuk jangka pendek aja gitu ya bro ya? Iya, untuk jangka pendek demand-nya akan naik, paling tidak 2-3 tahun ke depan tuh akan terus naik, trend-nya itu secara historis seperti itu, ketika habis terjadi krisis, biasanya komoditas akan diburu. Nah, ini selain penyebabnya ini, karena kan kita ngeliat nih ya, komoditas kayak nickel udah mulai terbang lagi emas, juga udah mulai naik lagi CPO, ya walaupun kemarin koreksi, tapi sebelumnya kan dia juga udah sempat terbang gitu. Nah, ini pengaruhnya nanti kepada saham-saham kita itu akan seperti apa nih? Ya, tentu saja ini pengaruhnya positif ya, kita tahu ketika harga naik, maka margin perusahaan juga akan tebal kan? Ketika margin terbal, maka laba bersih yang diperoleh juga akan naik seperti itu. Jadi ini masih sangat menarik sekali di lirik, saham-saham komoditas di bursa dalam negeri. Nah, ini langsung aja nih, saham-sahamnya, saham-saham apa nih yang perlu diperhatikan oleh sobat cuan kita nih? Supaya kita tahu bahwa, karena kan ini ada momentum yang bagus nih, nah gimana nih saham-saham mana yang perlu dilirik? Ya, saham-saham yang memang paling seksi itu saham-saham nickel ya seperti itu, karena ada sentimen EV battery, di mana dikatakan Tesla akan mulai membangun pabriknya di Indonesia dengan investasi yang nilainya wow seperti itu. Jadi kita bisa lihat saham antem itu sudah terbang sangat tinggi sekali, in call dan kawan-kawannya, anak usaha min ID itu sudah mulai terbang semua seperti itu. Tapi yang paling diperhatikan para pelaku pasar itu valuasi ya, nantinya apakah ekspektasi para pelaku pasar mengenai EV battery ini bisa menyamai harganya seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang masih murah, yang masih menarik itu batubara ya, batubara itu juga akan diuntungkan dari komodis super cycle, di mana pasti energi akan sangat dibutuhkan sekali di era ekspansi ini seperti itu. Jadi, batubara ini masih murah itu sebenarnya masih menarik. Nah, ini sebelum lu ceritain lebih jauh lagi tentang komodis super cycle dan komoditasnya menarik nih, karena kan kita melihat harga emiten-emiten yang terkait dengan nickel nih, kita banyak yang bilang katanya harganya sudah irasional nih, sudah tidak masuk akal lagi gitu. Jadi, bagaimana nih? Apakah akan terus naik atau seperti apa? Kayak misalnya Antam, Tins, Inco gitu. Sebenarnya potensi kenaikan masih ada ya seperti itu, karena kita tahu pasar biasanya irasional, karena masih belum tahu bagaimana hasil dari laporan keuangannya seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan pada lupaku pasar sih, bagaimana ini prediksi laporan keuangan ke depan dengan adanya EV baterainya ini untuk Antam, Inco, Rangtis, dan sebagainya. Jika memang ini pesat sekali laba mereka seperti itu, maka ini menekanikan harga tentunya bisa didastifikasi seperti itu. Nah, kalau selain sentimen komoditi super cycle dan juga Tesla yang akan dikatakan begitu ya datang untuk berinvestasi di Indonesia, sentimen-sentimen apalagi sini yang mendorong pergerakan harga-harga emiten-emiten komoditas kita? Ya, untuk emiten-emiten komoditas kita itu tentunya sentimen dari harga US Dollar yang akan anjlok. Seperti itu ketika US Dollar anjlok, maka nilai komunitas-komoditas yang diperdagangkan dengan US Dollar itu bisa melesat. Nah, kita tahu ini presiden dari Partai Redomoker itu baru saja dilantik ya, ketika presiden dari Partai Redomoker secara historis itu suka mengelontorkan stimulus fiskal dalam jumlah besar. Ketika stimulus fiskal dilantorkan, maka ini harga dollar bisa anjlok karena jumlahnya akan beredar banyak di pasar. Jadi ini menguntungkan komunitas-komoditas seperti itu. Hmm, gitu ya. Banyak yang perlu diperhatikan nih sebenarnya di tahun 2021 ya, sobat cuatnya utamanya emiten-emiten yang terkait dengan komoditas. Nah, tapi kalau kita lihat emiten-emiten terkait dengan komoditas CPO, tadi kan itu yang nikel tuh, terus yang batu bara udah lu bahas juga. Kalau yang komoditas CPO gimana nih? Karena harganya kan sempat anjlok tuh kemarin tuh. Ya, untuk CPO memang kalah seksi ya dibandingkan dengan nikel dan batu bara, tapi CPO juga ada kemungkinan untuk menerima dampak positif dari super cycle community ini. Selain karena harga dollar yang turun ini akan berdampak pada seluruh komunitas, ini CPO juga mulai diburu, terutama dari India seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih kan dari sisi sektoralnya sendiri juga ini udah positif, udah bagus, sentimennya udah oke banget. Sektornya juga kita udah tahu. Saham-sahamnya tadi juga lu udah sempat mention gitu. Nah, ini berarti sebaiknya kita mengkoleksi aja gitu dari sekarang. Atau seperti apa nih? Ya, sebenarnya masih menarik ya untuk dikoleksi dari sekarang. Apalagi saham-saham yang masih murah seperti di batu bara itu masih menarik untuk dikoleksi. Seperti Indy dan PTBA yang... Atau ada momentum khusus gitu yang perlu kita tunggu buat mengkoleksi atau ya udah, kalau mau koleksi dari sekarang aja gitu. Ya, kalau mau koleksi dalam jangka panjang ya tidak usah takut masuk. Ketika ingin melihat ke depannya emang akan terjadi super cycle commodity, maka masuk dari sekarang juga tidak perlu takut. Seperti itu, karena ini kita berinvestasi dalam waktu 2 tahun ke depan. Seperti itu, karena ini biasanya commodity super cycle akan berlangsung 2 selama sampai 3 tahun. Udah lengkap nih, sektornya apa, kemudian saham-sahamnya mana, kemudian cari entry levelnya, di level-level ini juga berarti masih aman ya secara teknikal gitu. Oke, thank you bro Putra buat insight-insight lo, sahamnya apa, entry levelnya di mana, sektornya apa. Thank you banget deh, mantap. Sukses dan sehat selalu buat lo. Sama-sama bro, semoga sukses dan sehat di bawah anda. Dan sobat cuan, jangan lupa tetap pantau informasi bisnis dan juga ekonomi di website CNBC Indonesia, karena nantinya website ini bisa untuk kalian bertransaksi loh. Nah, tapi jangan lupa juga ya untuk dengerin podcast kita di Cuap Cuap Cuan, atau di Instagram kita di atcuap underscore cuan. Nah, podcast ini bisa kalian dengerin melalui Spotify, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. CNBC Indonesia, beyond business. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax